Raja Silat Jelit 11. A.U. He Yongbo menuntut balas. Begitu He Lo O.J. masuk dalam ruangan, mendadak matanya dengan tajamnya memandang ke arah gadis cantik pengengon kambing, sehingga memaksa dia menoleh ke arah Lim T.O.U. sambil ujarnya dengan perlahan. Lim Koko, coba kau lihat sepasang metobangsatnya, Lim T.O.U. segera teringat kembali pesan terakhir dari Hek. Loh Toa sesaat menjelang kematiannya, tidak terasa lagi dia tertawa dingin tak ada henti-hentinya. Nona kau tidak usah urus dia, lain kali dia akan binasa di tanganku. Terpaksa gadis cantik pengengon kambing itu hanya tersenyum-senyum saja. Siang hari pun sudah lewat, Siang In Sin Pian Pou Saksan Dengs membawa Siang Hui Hock, Leong Chiang, Hau Jiao serta Pou Siauling berjalan masuk ke dalam ruangan Chiang Tong, sambil memberi hormat ujarnya. Maaf-maaf sudah menanti lama. Sepasang mata Liyein T.O.U. dengan tajamnya memperhatikan segala gerak-gerik dari Piao Sumuda dari perusahaan ekspedisi Ching Leong Piao Kiok itu, terlihatlah ketika dia mendengar Siang In Sin Pian buka mulut, air mukanya berubah sangat hebat, sepasang matanya dengan berapi-api memandang tajam semua gerak-gerik Siang In Sin Pian Pou Saksan. Dalam hati Lim T.O.U. tahu tentunya saat ini dia mengenal kembali nada suara dari Siang In Sin Pian Pou Saksan sangat mirip dengan orang berkerudung yang membegal barang kawalannya malam itu, tidak terasa dalam hati pikirnya. Jika dia betul-betul sudah mengenal orang berkerudung itu adalah dia, ini hari tentu ada pertunjukan yang sangat menarik. Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak terlihatlah Li Xiaowie masuk bersama-sama Pou Jian Choui berjalan masuk ke dalam ruangan. Begitu Li Xiaowie masuk ke dalam ruangan matanya segera memandang sekeliling tempat itu memeriksa setiap tamu yang hadir di sana. Melihat hal itu tidak terasa lagi hati Lim T.O.U. berdebar sangat keras sekali, tanpa terasa lagi dia sudah bangkit berdiri hendak menyambut kedatangan mereka. Melihat dia bangkit berdiri, gadis cantik pengengon kambing yang berada di sampingnya menjadi sangat heran. Dengan cepat tanyanya, Hei Lim Koko, kau mau pergi kemana? Begitu ditanyai Lim T.O.U. baru merasa sangat terkejut dan duduk kembali ke tempat semula. Waktu itulah Li Xiaowie sedang memandang ke arah mereka, mendadak gadis cantik pengengon kambing itu tersenyum dan menggapai ke arah mereka. Lim T.O.U. menjadi sangat terkejut, tanyanya dengan cepat. Kau mau berbuat apa? Coba kau lihat kedua orang nona itu sangat cantik sekali, aku pingin berkawan dengan mereka berdua. Li Xiaowie serta Pou Jian Chui segera berjalan menuju ke arah mereka, melihat hal ini hati Lim T.O.U. berdebar semakin keras lagi Bahkan dia merasa juga kenapa sekarang Li Xiaowie sudah sembuh kembali seperti sedia kalah sedikit pun tidak terlihat bekas jadi gila. Begitulah Li Xiaowie serta Pou Jian Chui kini duduk di samping mereka berdua. Walaupun Lim T.O.U. tidak berusaha memandang ke arah Li Xiaowie atau I.E. Cicinya itu tapi tanpa terasa matanya memandang juga ke arahnya tanpa bisa ditahan lagi, bertepatan juga waktu itu Li Xiaowie sedang memandang ke arahnya, tanpa terasa lagi mereka berdua pada tertegun dibuatnya. Mendadak Li Xiaowie berseru degan keras. T.O.U. titi. Tangannya dengan cepat mencengkeram wajahnya untuk melepaskan topeng itu. Lim T.O.U. tidak berani munculkan dirinya di depan umum karenanya dengan cepat ia ke samping. Saat ini dia tak bisa membuka mulutnya melawampun tidak mungkin karenanya dia melirik ke arah gadis cantik pengengon kambing itu untuk meminta bantuannya. Mendadak P.O.U. Xiaoweling dengan cepat berlari. Kesana sambil tanyanya dengan cepat. I.E. Moai, terjadi urusan apa? Begitu Lim T.O.U. melihat murculnya P.O.U. Xiaoweling di sana hatinya menjadi semakin cemas lagi, diam-diam pikirnya. Aduh jika I.E. cici tidak lepas tangan, urusan akan menjadi runyam. Waktu itu Lim T.O.U. bisa melihat kalau pada ser muka Li Xiaowie sama sekali tidak tampak bekas-bekas sakit atau gelas sehingga tanpa terasa matanya sekali lagi terbentur dengan mat Li Xiaowie. Walaupun kini Lim T.O.U. memakai topeng, akan tetapi dari air muka serta pandangan matanya dikenali juga oleh Li Xiaowie, karenanya dia berteriak lagi. Adik T.O.U. Sekali lagi tangannya menyambar berusaha melepas lantopeng yang dikenakan seda wajahnya itu, Lim T.O.U. menjadi cemas bercampur gugup saat ini tak mungkin dia bisa memperlihatkan wajah sesungguhnya di hadapan umum, apalagi di dalam ruangan terdapat si Angin Sin Pian Pou Sak. San, Pou Xiao Ling, He Kelo Ogie serta Tian Pian Gou Kui, jika mereka mengetahui siapa sebetulnya dia maka urusan akan semakin runyam lagi. Pou Xiao Ling yang tak mendapat kesempatan untuk lebih dekat lagi menggauli gadis cantik pengengon kambing kini melihat suatu kesempatan yang sangat bagus segera berjalan mendekat sambil tanyanya. Lemu Ai, terjadi urusan apa? Li Xiao Wee begitu melibat Pou Xiao Ling berjalan mendekat air mukanya segera berubah sangat hebat, bukannya memberi jawaban kepadanya mendadak telapak tangannya dibalik membabat ketubuhnya dengan sangat hebat. Ling T cepat-cepat Pou Jian Cui lari sambil bentaknya kepada Pou Xiao Ling. Di sini tidak ada urusanmu, lebih baik kau ke sana saja membantu Tian menyambut tamu dua itu. Saat itu tujuan Pou Xiao Ling tidak berada pada Li Xiao Wee, walau Pou Jian Cui sudah bicara begitu hanya tersenyum-senyum saja sambil putar tubuh ke arah gadis cantik pengengon kambing serta Lim Teo Dia beri hormat ujarnya. Gadis cantik pengengon kambing serta hengtai ini sungguh dapat dipercaya, kunjungan kalian berdua ke dalam perkampungan kami betul-betul merupakan kebanggaan bagi kami, sewaktu di jalan raya tempo hari karena urusan yang perlu dibereskan cepat-cepat sehingga menyalahi kalian berdua harap kalian memaafkan. Lim Teo U di dalam hati sudah kepingin menghajar Pou Xiao Ling hingga hancur sudah tentu kini tidak mau ambil perhuli lagi, dengan cepat dia melengos ke samping. Sebaliknya itu gadis cantik pengengon kambing yang sifatnya peri yang segera menyahut sambil tertawa. Oha titik aku juga sudah lupa minta maaf kepada kau ketika itu hari merebut cambukmu dan menggetar pecah talapak tanganmu. Air muka Pou Xiao Ling seketika itu juga berubah merah padam, dengan penuh perasaan malu dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kepandayan dari Nona sungguh sangat sempurna, sekalipun Cai Hai ada sepuluh orang juga bukan musuh dari kamu orang. Sekarang jika tempoh hari bukannya Nona sudah mengampuni jiwa Cai Hai kemungkinan sekarang sudah tidak berjiwa lagi, sebetulnya Cai Hai lah seharusnya yang mengucapkan terima kasih kepada Nona atas budi tersebut. Sehabis bicara dengan sangat terhormat dan sopan sekali dia membungkukan badannya memberi hormat. Sikap serta gerak geriknya yang sombong pada hari biasa sudah tidak kelihatan lagi. Ketika Lim TOU melihat sikapnya yang sangat tengik itu kepingin sekali tendang membunuh mati dia, mendadak di dalam ingatannya berkelebat akan sesuatu bayangan, selama di atas puncak nggolian hang dia sudah melatih tenaga dalamnya hanya saja entah sudah sampai tingkat yang bagaimana, kenapa tidak pinjam kesempatan ini menjajal tenaga dalamnya sendiri? Berpikir sampai di sini mendadak dia mundur satu langkah ke depan, seluruh tenaga murninya dipusatkan pada sepasang telapak tangannya kemudian bagaikan kilat cepatnya melancarkan satu cengkeraman maut ke pergelangan tangan Pou Xiao Ling. Pou Xiao Ling yang secara mendadak di cengkeram sepasang pergelangan tangannya dalam hati merasa terkejut sekali dengan cepat tangannya ditarika kembali sekuat tenaga. Sudah tentu Lim TOU tidak akan membiarkan dia berhasil melepaskan cekalan tersebut, diam dua tenaga murninya. Di perlambat kelima jarinya semakin mengencang ketika itu Pou Xiao Ling merasakan sakit yang luar biasa sehingga sukar ditahan, bersamaan pula dia mengerahkan tenaga dalamnya tertahan, tanyanya sedikit gusar. Entah Heng Tai punya petunjuk apa, Lim TOU tetap membungkam, hanya saja tenaga murni yang disalurkan ke tangannya semakin diperhebat, perasaan sakit yang menerjang diri Pou Xiao Ling semakin hebat lagi, dia tidak berani berteriak, untuk minta tolong pun Mai U terpaksa dengan menggigit kencang bibirnya diam diam menahan perasaan sakit yang luar biasa itu. Saat ini Lim TOU sudah mengerahkan empat ima bagian tenaga dalamnya sedang Pou Xiao Ling pun dengan paksakan diri masih sanggup untuk bertahan untuk beberapa saat lamanya. Walaupun ucapannya bernada musuhan tapi perasaan sakit pada pergelangan tangannya tidak sanggup untuk ditahan lebih lama lagi, badannya mendadak merendah ke bawah dan menjadi berjongkok di atas tanah. Lim TOU ketika melihat tenaga dalam yang dilatihnya selama ini tak sia dua dalam hati baru merasa amat girang, dengan demikian dia pun sudah melepaskan cekalannya. Dengan meminjam kesempatan ini Pou Xiao meloncat bangun, perasaan malu yang diterimanya kali ini cukup memalukan dirinya-nya, karena itu di dalam hati dia merasa sangat tak puas, Baru saja dia mau umbar hawa amarahnya, mendadak gadis cantik pengengon kambing sudah bangkit berdiri, ujarnya sambil tertawa. Koko muka hijau hanya mau jajal tenaga dalammu saja tanpa ada maksud yang lain, harap kau jangan salah paham. Di dalam hati Pou Xiao Ling tahu kalau tenaga dalamnya sudah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan tenaga dalam. Pihak lawannya, sekalipun kini dia umbar hawa amarahnya di dalam sepuyuh bagian ada sembilan bagian yang merugikan dirinya, terpaksa dengan menahan perasaan mangkel, jengkel dan marah dia mendelik sekejap ke arah Lim TOU kemudian berlari dari tempat itu. Setelah itu barulah gadis cantik pengengon kambing mempersilahkan Li Xiaowie serta Pou Jian Chui duduk, ujarnya. Kedua orang cici ini silahkan duduk. Pou Jian Chui yang melihat gadis cantik pengengon kambing ini merupakan seorang gadis muda yang sangat cantik sekali di daya benaknya mendadak berkelebat suatu ingatan, pikirnya. Ini hari Tia buka perjamuan di atas gunung untuk meresmikan dibukanya perusahaan ekspedisi angin Piao Kiok, tamu-tamu yang diundang sebagian besar merupakan para jago berkerandaian tinggi yang punya nama besar di dalam bulim, dilatusianya baru 15 tahun apa mungkin merupakan salah seorang jago yang sudah punya nama besar di dayam kalangan bulim. Sambil berpikir ujarnya sambil tersenyum. Nona masih demikian muda ternyata sudahi menjadi seorang jago bulim kenamaan sungguh merupakan burung hang di dayam manusia, entah nama besar dari Nona apa bisa diberitahu? Siau Moai bernama Li Wan Giok merupakan seorang gadis desa yang tolol, bukan seorang jago bernama besar di dayam bulim seperti yang Cici katakan tadi, harap di kemudian hari Cici mau banyak beri petunjuk. Dengan cepat Po Wajian Cui mengecapkan beberapa kata rendah kemudian menyebutkan juga namanya serta nama dari Li Xiaowie, semakin lama pembicaraannya dengan gadis cantik pengangon kambing itu semakin menjadi rapat lagi. Sebaliknya Li Xiaowie saat ini dengan Matthew yang melotot lebar sedang memandang air muka Lim Teo yang berwarna hijau menyeramkan itu dengan termangu-mangu jelas sekali air mukanya menggambarkan perasaan ragu-ragu, curiga serta sedihnya. Air mukanya ini yang patut dikasihani ini di dalam pandangan Lim Teo sangat memalukan hatinya, kekasih hatinya kini sudah berada di hadapan matanya tapi justru tidak bisa berkasih kasihan, dalam hatinya dia pun merasa sangat kasihan terhadap Li Xiaowie ini. Tapi apa boleh buat musuh dua tangguh yang sedang mencari dirinya kini berkumpul di dalam ruangan, asalkan sedikit dia membuat gerakan yang mencurigakan maka nyawa akan menjadi sangat bahaya sekali. Karenanya terpaksa Lim Teo menahan pergolakan di dalam hatinya, dalam hati dia tahu walaupun kini tidak bisa bertemu tapi di kemudian hari kesempatan untuk bertemu dengan Ie Cicinya ini masih sangat banyak. Terlihatlah si Ang Insin Pian Pou Saksan dengan muka penuh senyuman berjalan ke tengah ruangan kemudian memberi hormat pada hadirin yang berada di tempat penjuru tempat, ujarnya dengan suara lantang. Chai Hai Pou Saksan dengan mendapatkan persetujuan seluruh rakyat perkampungan Ie Hei Echung dengan menggunakan atas nama Chai Hai Hendak mendirikan usaha ekspedisi Ang LNI Piao Kiok, ini hari bisa mendapatkan kunjungan dari para Nghyong Ho Han sekalian. Chai Hai betul-betul merasa sangat bangga dan berterima kasih, sedikit arak serta hidangan yang ada harap saudara sekalian mau menerima ala sekedarnya. Para hadirin yang berjumlah dua tiga puluhan segera pada berdiri begitu mendengar perkataan itu, kemudian bersama-sama mengucapkan terima kasih. Di antara mereka hadir hanya terlihatlah pemimpin dari usaha ekspedisi Ching Liong Piao Kiok serta Piao Sumuda itu saja yang tetap duduk di tempat semula tanpa bergerak. Melihat hal ini air muka si angin Sin Pian Pou Saksan segera berubah sangat hebat dalam hati diai merasa sangat tidak senang tapi perasaan gusarnya itu tidak sampai diperlihatkan pada wajahnya, dengan tetap tersenyum ujarnya lagi. Oh oh oh! Chai Hai masih ada beberapa perkataan yang hendak dijelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Di kota Yong Jan sebetulnya sudah ada usaha ekspedisi Ching Liong Piao Kiok bahkan ini hari pimpinan Piao Kiok si golok naga hijau siap Piao Tau sudah hadir di dalam perkampungan Chai Hai ini, dalam hati Chai Hai betul-betul merasa sangat berterima kasih sekali. Tapi angin Piao Kiok kita juga hendak didirikan di kota Yong Jan yang bersamaan maka itulah sebelumnya Chai Hai jelaskan dulu, di dalam usaha ini kita berjalan sendiri-sendiri harap si Hai Heng mau memaafkan akan hal ini. Begitu dia berbicara segera ada seorang lelaki berusia pertengahan dengan bentuk tubuh tinggi kurus bangkit berdiri, ujarnya. Di dalam sebuah kota Yong Jan yang sangat besar apalagi daerah Chuan Si yang sangat ramai perhubungan darat maupun airnya, jika hanya terdapat sebuah usaha ekspedisi Ching Liong Piao Kiok saja yang melayani sebetulnya tidak cukup harap Pou Chung Chu jangan begitu merendahkan diri. Begitulah lelaki kurus berbicara segera terlihatlah sepuluh-dua puluh orang bersama-sama memberi tanggapannya. Perkataan dari Ming Sao Tau Chu Chen Hiei sedikit pun tidak salah, lebih baik Pou Chung Chu tidak usah berlaku banyak. Adat lagi, kami kira Siap Piao Tau pun takkan menyalahkan hal ini kalau tidak ini hari dia juga tidak akan datang. Mendadak si golok naga hijau Siap Piao Tau mendengus dengan amat dingin bentaknya dengan keras. Perkataan dari kawan-kawan sekalian sedikit pun tak salah, kota Yong Jan itu memangnya bukan milikku seorang bagaimana bisa menyalahkan orang lain. Tapi demi kepentingan diri sendiri demi kemajuan dan kemakmuran perusahaan ekspedisi yang akan didirikan dengan tidak peduli kerugian orang lain, coba kalian jawab itu menurut aturan dunia. Suasana dalam ruangan seketika itu juga BCR ubah menjadi sunyi senyap, berpuluh-puluh pasang MAA dengan tanpa terasa dialihkan pada diri Siap Piao Tau untuk menantikan ucapan selanjutnya. Sebaliknya Lim Tau saat ini secara diam dua sudah memperhatikan perubahan air muka dari si Angin Sin Pian Pou Saksan, terlihatlah semula dia melengah kemudian dengan sinar pandangan penuh napsu membunuh dialihkan pada Piao Sumuda itu. Dalam hati Lim Tau menjadi tergerak, terdengar si Angin Sin Pian sudah angkat bicara lagi. Si Aeng bagaimana bisa bicara begitu apa mungkin Cai Hai pernah menyerang Ching Leong Piao kok kalian? Sambil berkata selangkah demi langkah ia bergeser ke arah Piao Sumuda itu. Air muka si golok naga hijau si Aie segera berubah sangat keren, sambil menuding wajah Angin Sin Pian Pou Saksan bentaknya dengan amat gusar. Sungguh bagus perbuatanmu, kau tua bangka yang licik masih mau pura dua apa lagi? Barang kawalan Ching Leong Piao kok kami dibegal orang di tengah sungai siapa yang tidak tahu. Ini hari aku baru tahu kiranya kau manusia kura-kura yang melakukan. Mendadak golok naga hijaunya dicabut keluar teriaknya dengan keras. Hei orang Shippo, kembalikan barang kawalanku. Waktu Pau Saksan sudah berdiri kurang lebih lima dipadari Piao Sumuda itu selesai mendengar perkataan dari si golok naga hijau si Aie Piao Tau yang penuh hawa amarah itu. Ia tetap tenang-tenang saja bagaimana juga dia tetap merupakan seorang yang licik, banyak akal dan punya pengalaman yang sangat luas. Mendengar perkataan itu bukannya menjadi marah sebaliknya bertambah hormat lagi, sambil tersenyum ramah ujarnya. Si Aie yang harap jangan marah dulu coba dengar perkataan Chai Hai terlebih dulu dibegalnya barang kawalan Ching Leong Piao Kiok di tengah sungai yang tezeki yang siapapun sudah tahu dan percaya. Peristiwa ini memang sungguh-sungguh terjadi, tapi jika didengar perkataan dari si Aie Heng tadi terus-menerus menuduhku orang yang kerjakan sekarang tolong tanya bukti apa si Aie Heng bicara begitu, kau jadi orang jangan terlalu menekan orang lain. Kalau memangnya dalam hati si Aie Heng senang kalau Chai Hai membuka usaha ekspedisi dalam kota Yong Jan lebih baik terus terang dikatakan, janganlah menggunakan care yang paling kejam ini memfitnah orang lain sehingga meiukai hubungan di antara sesama kawan, baiklah biar sekarang juga dengan kesaksian para Nghyong Ho Han kita bicara dengan baik. 2. Perkataan dari si Angin Sin Pian Pou Saksan ini sangat lihai sekali, bukan saja perkataannya ini sangat beralasan dan pakai aturan bahkan menuduh si Aie Piao taulah sedang menggunakan care ini hendak memfitnah dirinya. semua hadirin yang mendengar perkataan itu tanpa terasa pada mengangguk tanpa setuju, sedang suasana yang semula sunyi senyap kini menjadi sedikit gaduh dengan bisikan dua para hadirin yang sama-sama membicarakan soal ini, jika dilihat situasinya sedikit pun tidak menguntungkan pihak si golok naga hijau si Aie. Hal ini membuat kegusaran si Aie Piao taulah memuncak, baru saja membuka mulut bicara terdengar Pou Siauling sudah menggunakan kesempatan ini membentak. Ini hari sebenarnya merupakan perjamuan kita kepada para jago tidak taunya kau sebagai pimpinan Ching Leong Tiao Kio menuduh kami dengan hal yang bukan dua, jika hal ini kau teruskan lagi jangan salahkan kami ayah beranak akan perintah orang mengusir kau dari atas gunung. Dengan perkataan ini semakin membuat kegusaran si Aie Piao taulah sukar ditahan lagi, sambil mengobat-abitkan golok naga hijaunya dia membentak dengan sangat keras. Orang Sipo, kau jangan mengandalkan jumlah yang banyak hendak menekan aku orang, kau boleh cari berita di dalam bulim kami dari Ching Leong Tiao Kio kapan pernah memfitnah orang lain? Sambil berkata dia menuding ke arah Piao Sumuda itu, sambungnya lagi. Waktu itu di atas perahu sebetulnya ada empat orang Piao Su yang mengawal barang. Hu Piao Tau si pemetik bintang Kuan Piao juga termasuk salah satu di antaranya. Tidak disangka dengan mereka bertiga berhasil kalian bunuh hanya tinggal dia seorang saja yang berhasil melarikan diri dengan badan terluka parah, ini hari dia dapat mengenal kembali kalau nada suara bangsat yang membegal barang kawalan pada malam itu adalah kau orang, hei orang Sipo kau ada perkataan apa lagi? Semua hadirin setelah mendengar perkataan itu menjadi gaduh kembali, masing-masing pada berbicara dan bertukar pikiran akan hal itu. Angin Sin Pian Pou Saksan bukannya menjadi marah sebaliknya tertawa terbahak-bahak, Lim Tau yang memusatkan seluruh perhatiannya mengawasi gerak-gerik. Angin Sin Pian Pou Saksan segera melihat pada saat dia sedang tertawa terbahak-bahak. Itulah sepasang matanya beberapa kali melirik ke arah Piao Sumuda itu, segera dalam hati dia tahu kalau dia hendak melakukan suatu gerakan, tidak terasa lagi darah panas bergolak di dalam dadanya tanpa hiraukan dirinya lagi mendadak dia meloncat bangun sambil mementak keras. Awas! Tanda petik! Tapi peringatannya terlambat satu langkah tubuh Angin Sin Pian Pou Saksan lantas di tengah suara tertawanya yang amat keras bagaikan kilat cepatnya sudah mencengkeram urat Nadip Piao Sumuda itu. Sebaliknya Liz Yawie yang selama ini terus-menerus memandangi wajah Lim Tau begitu mendengar dia berteriak segera mengenalkan suaranya, tanpa tertahan lagi dia berseru. Oh oh adik Tau! Air matanya tidak bisa ditahan lagi mengucur keluar dengan sangat gerasnya. Saat ini walaupun Lim Tau mau rahasiakan asal usulnya tidak mungkin bisa lagi, baru saja mau memberi alasan kepada Liz Yawie di sebelah sana terdengar si Ang Iesin Pian Pou Saksan sudah tertawa nyaring lagi. Saudara dua sekalian apa kalian kenal siapakah saudara ini seorang hadirin segera berdiri, sahutnya dengan lantang. Dia adalah murid terkecil dari golok naga hijau siap Piao Tau yang bernama Oe Ipoh. Baru saja orang Jiu selesai bicara ada berpuluh-puluh hadirin di daya meruangan itu segera meledak suara tertawa yang amat keras sekali dengan meminjam kesempatan ini sindir Pou Siaw Ling. Muridnya bertindak sebagai saksi suhunya, hal itu memang suatu hal yang paling cocok. Ang Iesin Pian segera melapaskan cem keramannya kepada Piao Sumuda itu, air mukanya yang dihiasi senyuman mendadak berubah amat dingin kaku, sambil menuding ke arah golok naga hijau siya Iemakinya. Siale, kamu orang jangan salahkan aku Ang Iesin Pian tidak pakai aturan, cepat bawa muridmu meninggalkan gunung ini, cepat! Kemudian teriaknya dengan keras. Pou Beng! Pou Liang hantar tamu! Air muka golok naga hijau siya Ie waktu ini sudah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, badannya gemetar amat keras menahan hawa amarahnya yang sukar ditahan lagi, hampir-hampir golok naga hijau di tangannya tidak sanggup dipegang lagi, sudah tentu untuk memberikan jawaban tidak mungkin lagi. Para hadiran ketika melihat kegusarannya yang amat memuncak itu suasana YNG semula penuh dengan suara tertawa pun kini berubah menjadi sunyi kembali, ada dua orang di antara mereka yang pada biasanya mempunyai hubungan persahabatan yang agak erat dengan golok naga hijau siya Ie segera bangkit berdiri mendekatinya berusaha untuk menasehati beberapa patah kata. Siapa tahu baru saja mereka berdua berjalan hingga ke sampingnya belum sempat mengucapkan kata-kata. Mendadak siap iau tahu bagaikan seorang gila membolang-balingkan goloknya sambil mementak dengan gusar. Minggir. Golok cing liong tocu sedikit diangkat pundaknya direndahkan ke bawah, dengan disertai sambaran angin yang sangat keras tubuhnya mi layang ke depan badan si angin sin pian po saksan serangan yang datangnya di luar dugaan ini seketika itu juga mengacaukan suasana di dalam perjamuan itu masing-masing hadirin pada meninggalkan tempat duduknya dan bangkit berdiri. Dalam keadaan yang sangat kalut itulah mendadak dari pojokan ruangan berkumandang suara bentakan yang amat keras. Siap iau tahu tunggu sebentar. Bentakan ini sangat nyaring sehingga menggetarkan seluruh ruangan itu, si golok naga hijau, angin sin pian serta hadirin menjadi mi ienga ketika mendengar suara bentakan nyaring itu, ketika menoleh ke arah berasalnya suara terlihatlah seorang lelaki dengan air muka yang sangat menyeramkan sudah berdiri di tengah ruangan itu, dengan air muka yang berwarna hijau menyeramkan terlihatlah sepasang biji matu yang bulat lagi bening sedang memandang keempat penjuru ruangan itu. Para jago yang hadir di sana rata-rata tidak tahu siapakah orang itu dan berasal dari golongan mana, seketika itu juga ruangan menjadi sunyi senyap, seluruh sinar mata para jago ditujukan ke arahnya menantikan gerakan selanjutnya. Sebaliknya angin sin pian dalam hati tahu kalau orang itu adalah kawan dari gadis cantik pengengon kambing itu kepandaian silat dari gadis cantik pengengon kambing itu dia sudah menjajal sedang orang ini pun berjalan-jalan bersama. Dia sudah tentu kepandaian silatnya tidak berada di bawahnya. Tapi manusia berwajah hijau kini tampilkan dirinya secara diluar dugaan, apa yang mau dikatakan lagi. Sebaliknya di dalam perasaan serta pandangan Pou Xiaoling sama sekali berbeda dengan dugaan angin sin pian itu, ketika suara bentakan tadi bergema di dayam ruangan segera dia merasa kalau suara itu sangat dikenal olehnya. Hanya saja di dayam waktu singkat ini dia tidak bisa mengingatnya kembali, karenanya dia dibuat tertegun olehnya, dengan melototkan sepasang matanya dia memandang tajam ke arah manusia berwajah hijau itu. Waktu ini manusia berwajah hijau itu sudah berdiri di tengah, matanya diputar ke sekeliling tempat itu sedang terhadap ada angin sin pian di sana sama sekali tidak digubris. Mendadak tangannya menunjuk ke arah seorang yang berdiri di sisi kiri, bentaknya. Orang yang ditunjuk itu tidak lain adalah Leong Chiang Li Kian Po, begitu mendengar romongan tersebut hatinya merasa sangat terperanjat. Baru saja mau membantah manusia berwajah hijau itu sudah putar tubuhnya sambil menuding ke arah Pou Xiaoling ujarnya lagi. Yang membunuh mati Hu Piao Tau si pemetik bintang Kuan Piao adalah kamu orang, bagaimana mau membantah juga tanda tanya. Sehabis bicara tanpa menanti jawaban dari pofus Xiaoling dia sudah menyambung lagi dengan suara amat keras. Pembegalan barang-barang kawalan Chin Leong Tiao Kio semuanya dilakukan oleh bajingan-bajangan tak tahu malu itu, malam itu tepat aku sedang menginap di dalam perahu tersebut, kalau bukannya dengan cepat aku bergelinding ke dalam sungai mungkin aku pun ikut terbunuh di tangan mereka, Piao Sumude ini bisa melarikan diri semuanya juga karena aku menolong dia hingga tak sampai ikut kehilangan nyawa angin Sin Pian Po. Saksan ayah beranak semuanya berhati kejam dan ganas membuat aku merasa tak puas sehingga kini munculkan diri membuka rahasia ini, dengan tak peduli akibat apa yang akan terjadi aku dengan pertaruhan nyawaku bertindak sebagai bukti dan saksi harap para saudara-saudara sekalian suka melakukan keadilan bagi siap Piao Tawini. Seketika itu juga suasana menjadi sangat geladuh, masing dua orang pada membicarakan soal-soal ini sedang sinar matanya tanpa terasa sudah beralih ke arah si angin Sin Pian Po. Pau Saksan, walaupun mereka tak mengucapkan sepatah katapan tapi dari air mukanya jelas mereka sudah mulai curiga terhadap dirinya. Sewaktu suasana sangat kacau itulah mendadak Pau Xiaoling meloncat mendekati ayahnya Pau Saksan sambil berseru dengan keras. Tia, dia adalah Lim T.O.U. Dia adalah Lim T.O.U. Dia adalah Lim T.O.U. Apa Lim T.O.U? Dia adalah Lim T.O.U. Seru Pau Saksan dengan sangat terkejut disertai dengan suara jeritan kaget dari hadirin Laifa. Segera terlihatlah He O.O.Jie, Tian Pian Gou Kui serta beberapa orang jago yang pernah ikut mengepung Lim T.O.U. di lembah cupu-cupu pada bangkit berdiri dan mulai mendesak ke arahnya. Angin Sin Pian Pau Saksan serta Pau Xiaoling pun mencabut senjata tajamnya bersama-sama mendekati ke arah Lim T.O.U. Dengan air muka penuh kegusaran. Lim T.O.U. Berani munculkan dirinya sudah tentu dalam hati sudah menduga terlebih dulu bahaya yang akan diterimanya sehingga di dalam hati tak begitu tegang lagi, selain Dam Dua mengerahkan tenaga dalamnya mempersiapkan diri. Tangannya dengan cepat mengusap melepaskan kembali topengnya. Bukan salah, teriaknya dengan keras. Aku adalah Lim T.O.U., mereka mau celakai dirimu, kamu harus berhati-hati. Sepasang mata Lim T.O.U. dengan sangat tajam sekali memperhatikan setiap lawannya yang sedang mendelik ke arahnya dengan penuh nafsu, sudah tentu dia tak berani memecahkan perhatian untuk memberikan jawaban. Terdengar Ang Insin Pian dengan sangat dingin berkata, Lim T.O.U., aku tidak sangka manusia berwajah hijau itu adalah samaranmu, bangsa cilik yang licik jika bukannya kau sesediri yaub membuka rahasiamu sediri, hampir-hampir aku pun berhasil kau kelabungi waktu untuk naik gunung. Belum tiba saatnya kau berani melanggar peraturan kita. HMM HMM. Ini hari aku mau buat kamu orang menyesal untuk selamanya. Mendadak hatinya bergerak secara tiba-tiba teringat akan sesuatu hal, nada ucapannya pun segera berubah. Bagus sekali. Hei Lim T.O.U. kiranya kitab pusaka tukong pit liuk yang diberitakan di dalam dunia kangong sudah kau dapatkan, tidak aneh kalau nyalimu begitu besar. Seluruh perhatian Lim T.O.U. dipusatkan pada gerakan para hadirin lainnya, walaupun dia mendengar seluruh perkataan dari si Ang Insin Pian Pou Saksan dia tetap tak berani buka mulut memberi jawaban. Ang Insin Pian sekali lagi maju satu langkah ke depan, baru saja bahu kanannya sedikit bergerak hendak melancarkan serangan ke arah Lim T.O.U. mendadak terdengar suara bentakan yang amat keras dari si golok naga hijau si E.P.O.U. Tau. Bangsat tua yang tidak tahu malu, kemalikan uang kawalanku kemalikannya wahu P.O.U. Tau kami. Sinar hijau berkelebat, segulung sinar golok yang amat menyilaukan mat mengurung seluruh tubuh Ang Insin Pian Pou Saksan, melihat hal itu si Ang Insin Pian segera menggerakkan tubuhnya menggunakan cambuk mautnya menggulung ke arah sinar tersebut, dengan demikian terjadilah satu pertempuran yang sangat seru antara Pou Saksan dengan si golok naga hijau itu. Tian Pian Gou Kui Aak melihat waktu yang sangat mendesak segera terdengarlah Tau Akui berteriak keras. Saudara-saudara sekalian, serang. Lima setan itu segera pada mengerahkan tenaga dalamnya, dengan menggunakan ilmu serangan yang membekikan telinga bersama-sama menerjang ke depan. Gerakan mereka amat cepat tapi ada orang yang jauh lebih cepat dari dia. Mendadak terlihatlah sesosok bayangan putih berkelebat menerjang ke tengah antara Gou Kui serta Lim T.O.U. itu, secara tiba-tiba pandangannya menjadi kabur segulung angin sangat dasyat sudah menerjang datang disusul dengan bentakan yang sangat nyaring dari seorang gadis. Siapa yang berani mengganggu seujung rambut Lim Kou Kou Kou, HMMM.aku gadis cantik pengengon kambing segera akan mencabut nyawamu kembali. Kelima setan itu hanya merasakan segulung angin pukulan yang amat kuat menekan ke tubuh mereka, memaksa mereka tidak sanggup untuk bergerak lagi. Datangnya cepat perginya pun semakin cepat, tubuh kelima setan itu terkumpul terpental sejauh satu kaki lebih oleh pukulan gadis cantik pengengon kambing itu, saking terkejutnya kelima setan itu hanya bisa saling tukar pandangan sambil merangkak bangun dengan perlahan. Pou Xiao Ling yang melihat ayahnya Ang Nen Sin Pian Pau Saksan beserta Tian Pian Gou Kou Kou Chi hampir bersamaan. Waktunya melancarkan serentan tapi bersama-sama pula serangannya berhasil ditahan Oyesi golok hijau serta si gadis cantik pengengon kambing, dalam hati diam-diam merasa sangat terkejut, sedang dia pun melihat selama ini Lim TOU tidak pernah bergerak dengan siapapun, diam-diam dalam pikirannya. HMMM titik sampai sekarang dia tak turun tangan juga, tentunya dia sama sekali tak punya kepandayan siat, walaupun ada juga tak mungkin akan sangat lihai. Berpikir sampai di sini diam-diam tubuhnya mulai bergerak ke depan dengan mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya dia mulai mendekati belakang tubuh Lim TOU. Semua kejadian ini dapat dilihat Li Xiaowei dengan amat jelas, begitu melihat dia hendak melancarkan serangan bokongan segera teriaknya dengan keras. Adik TOU, awas belakang tubuhmu. Begitu Lim TOU mendengar peringatan dari Li Xiaowei segera merasakan adanya sambaran angin serangan yang membokong diakang tubuhnya, dalam hati diam-diam dia agak terperanjat, tapi Lim TOU sekarang jauh berbeda dengan Lim TOU sewaktu masih berada di dalam lembah cupu-cupu, seluruh jalan darahnya sudah lancar atas bantuan gadis cantik pengengon kambing itu ditambah dengan tenaga latihan selama beberapa hari ini, sehingga boleh dikata kepandayan silatnya lumayan juga. Dengan cepat tubuhnya tanpa melihat siapa yang berada di belakangnya tenaga murninya segera dikerahkan pada telapak tangan kemudian dengan keras mematahkan serangan tersebut. Aduh jeritan kesakitan dari POU Xiaoling segera bergema di dalam ruangan, tubuhnya seketika itu juga terpental sejauh satu kaki lebih kemudian menggeletak di atas tanah tanpa bisa bergerak lagi. Di tiga tempat bersamaan waktu yang terjadi tiga pertempuran yang amat seru sedang pada waktu yang bersamaan juga hasilnya sudah kelihatan. Tian 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 Gou Kui berhasil dikalahkan gadis cantik pengengon kambing, POU Xiaoling berhasil dipukul rubuh oleh Lim Teou, hanya di dalam satu gerakan saja, sedang Ang Insin Tian POU Saksan pun bertempur dengan amat serunya melawan si golok naga hijau. Serangan Lim Teou yang berhasil memukul rubuh POU Xiaoling ini seketika itu dengan menggusarkan keempat jago berkepandayan tinggi dari perkampungan Iehe Echung bersama-sama mereka meloncat ke depan Lim Teou sambil membentak sangat keras. Lim Teou Kui sudah melanggar peraturan perkampungan ini melukai POU Xiaoling juga, aku mau lihat kau bisa turun gunung dengan selamat tidak? HMM.HMM.HMM.Kalau begitu kita coba-coba saja seru Lim Teou dengan amat dingin. Kalian mau bertempur seorang demi seorang secara berbareng? HMM aku lihat kalian berempat maju bersama-sama saja. Tantara mereka berempat sifat HOU Xiaopo. Tao Autong paling berangasan begitu mendengar perkataan yang sangat menghina itu dia menjadi amat gusar. Lim Teou, aku masih mengira sewaktu itukah sudah binasa tenggelam dalam sungai. Tak disangka ini hari kau munculkan dirinya kembali agaknya nyawamu memang amat untung sekali tapi ini hari walaupun kau punya tujuh nyawa cadangan akan kuhabiskan juga, lihat serangan. Lima jarinya mendadak dikencangkan sehingga seperti cakar kuku Garuda, kemudian dengan dasyatnya mencengkeram ke atas kepala batok Lim TOU. Lim TOU tak berani berayal, dengan cepat dia mengeluarkan gerakan langkah 36 langkah badai mutar ke belakang tubuhnya. Melihat ilmu itu Pou Toatong sedikit merasa terkejut, tanpa peduli Lim TOU berada di sebelah mana mendadak tubuhnya memutar sepasang cakaran mencengkeram ke belakang tubuhnya. Siapa tahu baru saja Pou Toatong putar tubuh melancarkan serangan ke belakang sekali lagi serangan itu mencapai pada sasaran yang kosong, waktu inilah dia baru sadar Lim TOU bukanlah Lim TOU yang dahulu, hanya di dalam. Beberapa tahun saja dia berkelana di dayam dunia Kang O sudah berhasil melatih kepandayan yang demikian hebatnya dalam hati diam dua mirasa terkejut juga. Baru saja pikiran ini berkelebat di dalam benak Pou Toatong mendadak terdengar suara dari Lim TOU sudah berkumandang dari belakang tubuhnya. Toatong Siok bagaimana? Jangan ragu-ragu ayo. Aku melihat Toatong Siok jarang melakukan kejahatan kini aku kalahi tiga jurus kepadamu. Sekarang baru dua jurus. Kegusaran Pou Toatong memuncak sambil meloncat ke tengah udara katanya. Lim TOU saat kematianmu sudah tiba. Mendadak tubuhnya yang berada di tengah udara berputar setengah lingkaran kemudian bersalto beberapa kali dan menubruk ke bawah bagaikan seekor harimau kelaparan. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas kalau Lim TOU berada kurang lebih 7-8 tindak dari dirinya, dan kini dengan metu yang melotot sedang memandang dirinya sambil tersenyum. Kegusarannya tak bisa ditahan lagi tubuhnya bagaikan kilat cepatnya menubruk ke atas tubuhnya sedang sepasang cakarnya dengan sangat dasyat mengancam betok kepalanya. Jurus harimau lapar ini merupakan salah satu jurus andalan dari Pou Toatong. Melihat datangnya serangan yang amat dasyat ini Lim TOU segera tahu kelihayannya dengan cepat tubuhnya menyingkir ke samping beberapa kaki dari tempat semula. Li Xiaowie yang berada di samping begitu melihat datangnya serangan dasyat saking terkejutnya air mukanya sudah berubah menjadi pucat pasi, teriaknya kaget. Adik TOU hati-hati, Toatong shock sedang menggunakan jurus yang mematikan, cepat menghindar ke samping. Pou Toatong tak mau melepaskan mangsanya begitu saja, melihat Lim TOU menyingkir ke samping sekali lagi dia melancarkan serangan mautnya dan menubruk kembali ke atas tubuh Lim TOU. Kali ini Lim TOU tidak sempat lagi untuk menghindarkan diri, baru menggunakan langkah 36 langkah badai memutarnya pun tidak mungkin lagi, di dalam keadaan yang amat kritis itulah mendadak dia menarik hawa murninya dari atas pusar. Sepasang cakar dari Pou Toatong kini sudah berada di hadapan mukanya, tubuh Lim TOU dengan cepat merendah ke bawah sepasang tangannya bersama-sama didorong ke depan, Telapak kirinya dengan menggunakan jurus Pahong Hiatian atau Raja Bengis mengangkat Hiolo sedang telapak kanannya membabat dengan menggunakan jurus Pit Guatlui Juang atau menutup bulan mendorong jendela. Dalam satu serangan menggunakan dua gerakan yang berlainan, terdengarlah sambaran angin yang amat dasyat menyambut datangnya serangan pihak musuh. Serangan menolong diri dari bahaya yang digunakan Lim TOU ini sudah tentu menggunakan tenaga dalam yang ada di dalam tubuhnya. Sekalipun Pou Toatong memiliki kepandaian lebih tinggi pun tidak terasa merasa sangat terkejut juga, karena jika dia meneruskan serangannya maka kedua belah pihak akan sama-sama terluka parah. Bagaimanapun juga pengalaman dari Pou Toatong sangat luas sekali, di dalam keadaan yang amat kritis itulah mendadak. Dia membuyarkan serangannya kemudian dengan menerobos angin serangan melayang turun ke atas permukaan tanah, sepasang matanya melotot bulat-bulat memandang prajam ke arah Lim TOU, untuk beberapa waktu lamanya tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Lim TOU yang berhasil meloloskan diri dari serangan maut kini pun sedikit termangu-mangu, tapi sebentar kemudian sudah angkat bicara. Toatong siok, tiga juru sudah lewat, kini aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Perkataan dari Lim TOU ini benar-benar keluar dari hati nalurinya, tapi didengar dalam pendengaran Pou Toatong sangat tidak enak sekali. Kemarahannya sekali lagi memuncak tanpa mengucapkan kata-kata lagi mendadak tubuhnya menubruk ke arah Lim TOU. Lim TOU pun sudah dibuat gelusar oleh tindakan Pou Toatong ini, sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat teriaknya. Toatong siok kau jangan menyesal, mendadak tubuhnya menyingkir ke samping. Menghindarkan diri dari datangnya serangan musuh, telapak tangan sebelah kirinya dengan menggunakan jurus Pek Lok Hengpo atau Bang Al Putih menimbulkan ombak dari jurus maut partai Kun Lun Pei menyerang ke depan. Sedang badannya mendadak meloncat tiga langkah ke depan dengan menggunakan langkah 36 langkah badai memutar. Baru saja Pou Toatong berhasil menghindarkan diri dari serangan pertama mendadak telapak tangan kanan dari Lim TOU melancarkan serangan dasyat lagi dengan menggunakan jurus serangan mematikan dari partai Hong Tong Pei. Hengen Toan Hong IAU mega datar memotong puncak. Semakin bertempur kegembiraan Leon TOU semakin memenuhi benaknya. Telapak tangannya dengan cepat bergerak menggunakan jurus-jurus serangan yang berbeda-beda terlihatlah pergelangan tangannya sedikit bergeser. Serangannya segera berubah lagi dengan menggunakan jurus serangan dari partai Godie, Tong In Mipuh atau Mega Merah terbesar. Rapat tubuhnya berputar dengan kencang telapak kirinya bagaikan kilat. Cepatnya melancarkan serangan dengan menggunakan jurusi ehun putsan ajaran Hek LOO Toa, dengan menimbulkan angin yang amat dasyat membabat ke depan. Baru saja Pou Toatong menberuk ke depan siapa sangka didayam sekejap. Metelim TOU melancarkan tiga buah serangan dasyat dari tiga perguruan yang berlainan tidak terasa dia menghembuskan napas dingin. Seketika itu juga dia menjadi kalang kabut hampir-hampir terkena serangan hebat itu, hanya untung saja Lim TOU sekalipun bisa menggunakan jurus-jurus serangan itu tapi belum memahami betul-betul kalau tidak. Jangan dikata tiga jurus serangan sekalipun hanya satu serangan saja Pou Toatong jangan harap bisa tahan. Tetapi jurus terakhir yaitu inghun putsan sudah berulang kali digunakan oleh Lim TOU sehingga hampir boleh dikatakan sangat hafal sekali. Mendadak. Aduh! Dada Pou Toatong terhajar sangat keras oleh serangan dasyat Lim TOU ini, tak tertahan. Lagi tubuhnya terjengkang ke belakang kemudian menggeletak di atas tanah tak dapat bergerak lagi. O-o-o-o-o-o. Pada saat tubuh Pou Toatong roboh ke atas tanah itulah mendadak suasana di tengah ruangan menjadi sangat gaduh sekali. Mendadak Hasil Lim TOU menjadi bergerak pikirnya. Ha-ha aneh sekali. Ketika Hau Jiao Pou Toatong, terpukul roboh kenapa bisa ada suara mengaduh yang berbeda? Dengan cemas dia menoleh ke belakang kiranya angin simpian Pou Saksan dengan si golok naga hijau Sia sudah mencapai pada titik penentuan, golok naga hijau yang berada di tangan Sia Piau Tau tadi entah kini sudah terbang kemana oleh lilitan cambuk maut Pou Saksan, saat ini terpaksa dengan mengandalkan sepasang telapak tangannya berkelebat dan berusaha meloloskan diri dari kepungan bayangan cambuk maut Pou Saksan Dan ketika dipandang lebih teliti lagi tanpa bisa ditahan lagi Lim Tou menjerit kaget, kiranya saat IUI Sia Piau Tau sudah kehabisan tenaga dan hanya bisa bertahan saja, keringat yang mengucur keluar membasai keningnya semakin deras lagi Kelihatannya sebentar lagi akan teriuka di bawah serangan cambuk angin simpian Lim Tou tak bisa berpikir panjang lagi segera teriaknya Celaka Ujung kakinya menutul permukaan tanah siap menyusup ke depan menolong si golok naga hijau Sia Piau Tau lolos dari bahaya itu Baru saja pikiran ini berkelebat di dalam benaknya, belum sempat badannya meloncat ke depan mendadak sesosok Bayangan manusia sudah berkelebat menghadang di depan badannya, bayangan itu tanpa mengucapkan sepatah kita pun, segera melancarkan serangannya menghajar dadanya Di dalam keadaan yang sangat terkejut Lim Tou dengan tergesa-gesa meloncat ke samping menghindarkan diri dari serangan tersebut Beluk, angin serangan bayangan itu mencapai sasaran yang kosong dan menghajar permukaan tanah sehingga timbulah sebuah liang yang cukup lebar Jika dipandang dari kekuatan serangan ini mungkin orang itu sudah menggunakan sepuluh bagian tenaga murninya Dengan cepat Lim Tou menoleh ke arah bayangan itu, ternyata orang itu tidak lain adalah Heklo Ojiye adik dari Heklo Otoa Sambil tertawa dingin tak henti-hentinya Heklo Ojiye berjalan maju mendesak ke arahnya, matanya melotot lebar-lebar mulutnya meringis menyeramkan, ujarnya dengan dingin Hei Lim Tou, tidak disangka hanya satu bulan kepandaian silatmu mendapatkan kemajuan yang amat pesat Ini hari jika sampai membiarkan kau lolos kembali.HMMM lain kali siapapun jangan harap bisa kuasai dirimu lagi Dalam hati Lim Tou hanya bertujuan membebaskan si golok naga hijau dari mara bahaya, baru saja Heklo Ojiye selesai berbicara mendadak Lim Tou menerjang kembali ke depan siap menerobos dirinya menolong sietiau tau Heklo Ojiye tau maksud dan tujuannya dari Lim Tou ini, dia hanya tertawari yang saja Beruuk satu serangan mendatar dengan dasyat menghalangi perjalanan Lim Tou ujarnya sambil tertawa Bencana ada sebabnya hutang ada pemiliknya mereka bertempur biarlah mereka yang selesaikan apa hubungannya Dengan kau, Hei Lim Tou hutang kita pun harus kita selesaikan Dengan perbuatan Heklo Ojiye ini membuat Lim Tou saking jengkelnya mendepak-depakan kakinya ke atas tanah Apalagi waktu itu cambuk maut dari angin sinpian sudah menekan kepala siap yao tau sedang nyawap pun hanya tinggal beberapa saat saja Terlihatlah murid siap yao tau yang masih muda itu dengan menggunakan pedangnya berusaha menyerang dari sisi tubuh angin sinpian menolong suhunya dari bahaya Tapi gerakannya ini sama sekali tidak berguna Pou cungcu hanya cukup memberikan satu serangan yang ringan dia sudah tidak sanggup untuk menerima Di saat yang amat kritis itulah mendadak sesosok bayangan putih berkelebat menubruk ke tengah lingkungan bayangan merah cambuk maut Pou saksan Kemudian disusul dengan bentakan yang nyaring tapi sangat merdu Tahan Terdengar angin sinpian Pou saksan menjerit sangat keras Cambuk mautnya dengan cepat ditarik kembali sadang tubuhnya dengan sempoyongan mudu 5-6 langkah ke belakang Di tengah kalangan pertempuran terlihatlah gadis cantik pengengon kambing itu dengan mencekal seruling pualamnya berdiri di sana Sedang tangannya yang sebelah lagi sedang membimbing tubuh si golok naga hijau siap yao tau yang usianya sudah mendekati 60 tahunan itu Begitu Lim TOU melihat gadis cantik pengengon kambing sudah berhasil menolong siap yao tau lolos dari marah bahaya hatinya menjadi lega kembali Dengan perlahan-lahan dia putar tubuhnya menghadap ke arah L.O.J. ujarnya sambil tertawa dingin Kau manusia berhati serigala sudah mencelakai kakaknya sendiri kini masih punya muka berkelana di dalam dunia kangau HMMM Sejak semula sudah serahkan nyawamu ke tanganku, kalau tadi kau tidak bilang mau melunasi hutang masih tidak mengapa, kini kau akan sudah berani bilang ini hari aku akan membalaskan dendam bagi hak L.O.J. ujarnya Sehabis berkata seluruh tenaga dayamnya segera dikerahkan pada telapak tangannya jeritnya Hak L.O.J. terima seranganku Satu serangan telapak yang amat dasyat mengarah dada Hak L.O.J. dipukul ke depan Hak L.O.J. yang merupakan seorang jago yang sudah memiliki nama besar di dalam dunia kangau Hak L.O.J. sudah tentu tidak mau anggap Lim di dalam pandangannya begitu melihat datangnya serangan Lim T.O.U ini dengan tidak gugup sedikit pun mengangkat telapak tangannya mematahkan serangan itu Dua gulung angin yang sangat dasyat bertemu Beruk, Lim T.O.U maupun Hak L.O.J. hanya Merasakan lengannya menjadi kaku sedang tubuhnya tak tertahan lagi pada mundur beberapa langkah ke belakang Semula Hak L.O.J. bilang kepandayan Lim T.O.U mendapatkan kemajuan yang pesat Sebetulnya mengandung nada mengejek siapapun tahu begitu benterokan angin pukulan barusan ini seketika itu juga membuat hatinya merasa sangat terkejut sekali, pikirnya Sewaktu bangsa cilik ini bertempur melawan Hoasyo Hoasyo Baw di dalam lembah cupu-cupu waktu itu Sekalipun jurus serangannya sangat banyak dan bermacam-macam tapi jelas tenaga dalamnya belum berhasil dilatih Bagaimana hanya didalami waktu satu bulan saja dia bisa berhasil melatih tenaga dalamnya setinggi begini? Apa mungkin kita pusaka? Cukong Pit Liok sudah berhasil dia dapatkan kemudian melatihnya di dalam beberapa waktu ini Lim T.O.U yang D dalam beberapa waktu saja berhasil mengajar rubuh P.O.S.Y.O.L.ing serta P.O.T.O.A.T.O. kemudian menggetarkan H.O.J.E. Kepercayaan pada dirinya semakin menebal teriaknya lagi H.O.J.E. terima serangan ini lagi Sepasang telapak tangannya diputar, tenaga murninya disalurkan ke telapaknya kemudian dengan sekuat tenaga didorong sejajar dengan dadanya Baru saja H.O.J.E. hendak menerima serangan itu mendadak satu bayangan berkelebat di dalam benaknya Para jago yang hadir dalam ruangan ini siapapun tahu kalau di tubuh Lim T.O.U membawa kitab pusaka yang sangat berharga sekali Tapi mereka tetap tidak mau turun tangan dan menonton saja tentunya punya maksud-maksud tertentu Mereka mau menunggu aku dengan Lim T.O.U bergebrak hingga sama-sama lelah kemudian merekalah yang dapat hasilnya Berpikir sampai di sini dengan cepat dia menarik kembali telapak tangannya dan menghindarkan diri ke samping Lim T.O.U dapat melihat semua gerakannya dengan amat jelas Tanpa terasa lagi tenaga pukulannya yang dikerahkan pun berkurang tiga bagian lagi Walaupun begitu angin pukulannya tetap mendengung memekikan telinga Ketika dia sedikit berayal itulah mendadak Lim T.O.U hanya merasakan segulung angin pukulan yang sangat hebat Membokong dirinya dari samping tempat menghajar sisi tubuhnya Di dalam keadaan yang amat bingung Lim T.O.U menjadi sangat gugup Sambil mementak keras dengan tergesa-gesa dia meloncat beberapa langkah ke belakang Walaupun dia berhasil meloncat ke belakang tapi tenaga pukulan yang amat kuat itu tetap mengikuti dirinya Belum, tidak ampun lagi tubuhnya terpental hingga sejauh dua kaki lebih tepat terjatuh di samping tubuh gadis kentik pengengon kambing itu Hanya saja dia segera merasakan lengan kirinya kaku, linu dan sakit sekali Masih untung saja dia melayang sesuai dengan arah datangnya angin pukulan itu Kalau kebalikannya entahlah Dengan tergesa-gesa Lim T.O.U merangkak bangun kemudian memandang ke arah berasalnya angin pukulan itu Tapi titik dia menjerit kaget dengan amat kerasnya Didayam sekejap saja di tengah ruangan itu sudah bertambah dengan seorang perempuan berusia pertengahan dengan air muka yang dingin kaku menyeramkan Rambutnya terurai memanjang sedada Sedang pada tangannya menggendong sesosok mayat gadis berbaju hijau yang sangat tipis sekali Ketika Lim T.O.U memandang lebih teliti lagi segera dikenal olehnya orang itu Tidak lain adalah A.O.H.E. Ongbo yang ditemuinya sewaktu berada di atas puncak N.K.O.L.E. Ong Sedang mayat gadis berbaju hijau yang berada di pangkuannya itu adalah Chiang Beng H.O.U yang berkali-kali menganiaya dirinya Tapi kemudian terkena satu pukulannya yang sangat dasyat Melibat hal itu diam-diam pikirnya Apa pukulanku itu bisa membinasakan dirinya? Jika dipikirkan Lim T.O.U sedikit tidak percaya Tetapi kenyataan sudah berada di depan matanya sekalipun tidak percaya kini juga harus percaya Melihat dendanan dari A.O.H.E. Ongbo yang menyeramkan itu Dalam hati Lim T.O.U merasa berdesir tapi dengan membesarkan yalitanya juga Yang datang apakah A.O.H.E. Ongbo? Sewaktu tadi A.O.H.E. Ongbo munculkan diri Para jago yang berada di daya meruangan sudah merasa terkejut Hanya saja mereka sama sekali tidak tahu siapakah wanita berusia pertengahan yang berwajah dingin kaku dan menyeramkan itu Kini sesudah Lim T.O.U menyebut namanya seketika itu juga memancing kegaduhan di dalam ruangan Air muka setiap jago yang hadir di sana pada menampakan perasaan terkejut, bingung serta ragu-ragu Karena sekalipun mereka tahu A.O.H.E. Ongbo merupakan seorang manusia yang lihai dan berbahaya Tapi selamanya belum pernah munculkan dirinya di dalam bulim Tidak disangka pada saat seperti ini bisa munculkan dirinya secara mendadak Dari hal ini bisa ditinjau kalau urusan yang sudah terjadi merupakan urusan yang diluar dugaan Sepasang matu A.O.H.E. Ongbo dengan sinar berapi-api memandang sekejap ke arah Lim T.O.U mendadak Dengan memperlihatkan sebaris giginya yang putih menyeram K.A.Dia menjerit ngeri, sesudah meletakkan mayat Chiang Beng Hau ke atas tanah Dengan perlahan mulai berjalan mendekati Lim T.O.U Seluruh tubuh Lim T.O.U gemetar sangat keras, mendadak bentaknya A.O.H.E. Ongbo, aku Lim T.O.U sudah kau kurung mendekati satu bulan lamanya Setiap hari mendapat siksaan serta cemohan Apa kau masih merasa kurang sebetulnya aku dengan kalian manusia-manusia dari partai Kiem Tian Peik Punya dendam sakit hati apa sehingga kalian terus-menerus mengejar aku? Ada dendam sakit hati apa? Ada dendam sakit hati apa? Titik Mendadak Dia tertawa panjang dengan sangat keras sekali Sambil menunding mayat dari Chiang Beng Hau ujarnya Ku J.A.I ada dendam sakit hati apa dengan kau? Kenapa kau turun tangan jahat terhadap dirinya sehingga binasa? Lim T.O.U titik titik anjing kecii aku mau telan kau hidup-hidup Sehabis berkata dengan rambut yang pada berdiri seperti duri Sepasang matanya dengan penuh kemarahan mendelik bulat-bulat Keagungan serta kewibawaannya ketika masih berada di atas puncak Ngkulian Hang sama sekali tidak kelihatan lagi Bahkan boleh dikata mirip dengan peri yang sangat jelak dan sangat kejam Musuh tangguh kini berada di depan mata Lim T.O.U tidak berani berbubit gegabah lagi dengan cepat Dia mengarahkan tenaga dalamnya melakukan persiapan Gadis cantik pengengon kambing yang berada di sisinya ketika melihat ketegangannya memuncak Mendadak bertanya Lim Koko, apa orang itu betul-betul A.U.H.E. Ongbo? Tiap pernah bilang dia berhasil melatih ilmu pukulan Kyo Intiat Sung Kang yang amat lihai sekali Bagaimana kau bisa bunuh putrinya? Seluruh perhatian Lim T.O.U sedang dipusatkan pada gerak gerik A.U.H.E. Ongbo Mendengar perkataan itu terpaksa dia hanya menganggukan kepalanya saja sedang mulutnya tetap membungkam Saat ini suasana didaya meruangan itu sunyi senyap Masing-masing hadirin pada nenahan pernapasannya Masing-masing menanti dengan tenang gerakan selanjutnya Dari A.U.H.E. Ongbo yang sedang berdiri berhadap-hadapan dengan Lim T.O.U itu Mendadak titik Lim T.O.U hanya melihat sepasang metu A.U.H.E. Ongbo sedikit berputar tubuhnya Dengan cepat sudah berputar setengah lingkaran di tengah udara Ujung bajunya dikebutkan ke depan bersamaan pula membentak sangat keras Siapa berani membokong Elo Oniyo? Pada saat Lim T.O.U melengak mendengar perkataan itu Terdengarlah Lisi A.U.H.E. yang berada di hadapannya sudah menjerit amat keras Seketika itu juga bagaikan sebuah logam mentah yang amat keras menimpa dada Lim T.O.U Tanpa memperdulikan nyawanya lagi dengan cepat dia menubruk ke depan Jangan teriak gadis cantik pengangon kambing dengan kaget Belum habis dia berteriak A.U.H.E. Ongbo sudah memutar tubuhnya kembali Dan dengan tepat menyambut datangnya tubrukan Lim T.O.U Tubuhnya sedikit merendah, telapak kirinya dengan cepat dikebutkan ke depan Segulung angin pukulan Yauk amat dingin segera menghantam keluar Sebetulnya Lim T.O.U tadi menubruk ke depan sudah tidak memikirkan nyawanya lagi Kerenanya untuk menarik diri tidak mungkin lagi Di dalam keadaan yang sangat kritis itu Walaupun dia tahu dirinya bukan tandingannya terpaksa dengan dam Dia menggigit kencang bibirnya, sepasang telapak tangannya dengan meminjam kekuatan menubruk ke depan itu Mendadak melancarkan satu serangan dasyat dengan menggunakan seluruh tenaga murninya